Acara ini dipersembahkan oleh Kita hari ini masak dua macam. Yang pertama yang tumis tahu putih dengan edamame. Yang pocai juga banyak kasium untuk kita setiap hari makan atau berapa hari makan sekali. Itu sehat banget. Halo Mama Tai TV, kembali lagi bersama. Saya nama Selly di Dapur Mama. Nah hari ini saya akan membagian dua menu hidangan yang sering saya masak dan menjadi favorit di keluarga saya adalah tumis tahu putih dengan edamame. Yuk kita mulai memasak. Tahu putih Pawang putih Garam Kecap asin Minyak goreng Cabai merah Sayur asin Dan edamame Kita mulai memasak mama Dari edamame dulu ya. Edamame kita beli yang kayak gini, yang mendak, jangan lebus. Terus kita dibuka Lalu pakai ini. Lalu pakai ini. Lalu pakai ini. Oh edamame anak saya suka. Terus itu memang enak. Bisa masak banyak macam-macam pakai edamame. Yang mentahnya nanti masak lebih enak, dia kalau sudah lebus itu rasanya kurang. Oke. Siap. Terus kemudian dahu perlu dipotong ya. Kita potong dahu. Kita beli dahu putih satu cukup. Terus dari tengah. Jadi pagi dua. Kemudian dari atas potong. Segini besar kotak-kotak. Tahu juga banyak produk ini. Sehatnya. Oke. Kemudian kita potong sayur asing. Sayur asing juga gampang dapat dari pasar. Yang panjang-panjang dulu. Sayur asing ada asem. Ada sedikit asem sama sedikit asing. Jadi ambil dia rasanya. Kita potong dari tengah dulu. Biar kecil. Potong lebih kecil lebih bagus. Jangan terlalu ketik-ketik. 어떤 kanan lebih baik. Sobat terlalu ketimbang. Sampai kecilnya. Tidak sampai tengah. Terlalu ketika tersiap. Terlalu ketika di tengah. Terlalu ketahun. Ketika tidak hilang sekali. lah wangi ini tumis, ditusuk, semua pisang ok kemudian kita potong cabai merah ya cabai merah bisa, kalau orang suka lebih pedas boleh pakai cabai merah kenapa saya cuma pakai ini, soalnya ini tidak begitu pedas anak bisa makan juga terakhir kita potong bawang putih terus nanti potong kecil-kecil, rasanya lebih keluar ok siap semuanya ini memang bahannya gampang jari dan semua mama bisa masak itu sehat dan simple jadi untuk masakan tiap hari di keluarga bisa, bagus buat kita sehat juga untuk masak kita mau yang enak dan juga cakep jadi kalau pakai tahu putih itu warna bagus dan soft makannya enak mama kita mulai tumis ya pertama ambil abis besar kita udah masuk minyak terus sampai panas pakai abis besar kita masuk cabai merah sama bawang putih bersama tumis dulu sampai wangi oh wangi ya oh wangi ya kemudian kita masuk sayurasi tumis lagi sekarang masih pakai abis besar ya oke lihat warna wangi cakep merah hijau sama tahu putih oke lihat warna wangi masuk 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 tahu putih rumis sekarang kita kasih garam dulu sama kecap asing nah tumis tumbis sampai hijau asing warna tenang semua oke kita sekarang masuk air sedikit air putih sedikit Terus pakai tutupan, tutup sebentar Apinya bisa ganti kecil sedikit Kenapa kita pakai tutupan? Soalnya edamame susah mati Jadi pakai ini lebih cepat Kalau terlalu kelas enggak enak, rasanya kurang Terus satu rupiah dia tumis wangi Yang kayak capai merah, bawang putih, sama sayur asing harus wangi keluar Biar sekarang baru ganti kecil Jangan terlalu kecil, setengahnya Kalau bapak di rumah makan mie Ini sudah dimasak, taruh di atas mie juga enak Suka sering makan sayur setiap hari loh Anak-anak semua suka kita, keluarga semua suka Ya, kita untuk body balance, our nutrition balance Harus makan sayur setiap hari Yang buat kita sehat Sekarang sudah matang, wangi banget Kita siap, mama, kita siap disajikan Ya Kita siap, mama, kita siap disajikan Sampai jumpa di atas mie Apa yang baik Tidak, mama, kita siap disajikan Sekarang sudah matang, kita siap disajikan Sampai jumpa di atas mie Sampai jumpa di atas mie Nah mama ini menu pertama saya sudah jadi, selanjutnya kita akan membuat resep kedua, tumis pocai dan telur asing. Pada menu kedua, ini saya akan membuat tumisan dari daun pocai dan telur asing. Untuk menu kedua, kita masak pocai dan telur asing. Pahan-pahannya, pocai, telur asing, bawang putih, garam, minyak goreng. Kita mulai memasak ya mama. Potong-potong pocai ya. Boleh potong, potongnya segini besar. Ya, ini makannya sehat, banyak kalsium. Terus rasanya juga bagus. Oke, sekarang kita mau siapin bahannya telur asing. Ini beli yang sudah matang, kita kupas dulu. Pakai telur biasa boleh. Tapi kalau pakai telur biasa yang ayam, nggak usah lebus. Kocok dulu, kocok dulu. Waktu masak, habis masak pocai, baru masuk. Siram, kayak siram. Ya. Sobat kupas, sebuah tipotong. Ah, minyak. Ah. Okay. oke sekarang kita kupas bawang putih bisa masak kuah bisa masak sapu-sapu bawang putih bawang putih bawang putih bawang putih Oke. Gak usah pakai bawang bumbay. Bawang bumbay biasa masak daging. Kalau masak sayur gak usah, ini aja. Ini bahannya pakai bocay, sama telur asing, bawang putih aja. Soalnya ini aku ingat ini juga sehat, yang bocay juga banyak kalsium untuk kita setiap hari makan, atau berapa hari makan sekali, itu sehat banget. Oke, kita sekarang mulai masak ya bocay dan telur asing. Pertama, masukin minyak goreng, 3 sendok. Masukin bawang putih. Ditumis dulu. Tumis dulu sampai wangi. Sekarang pakai api besar. Sudah wangi, kita masuk bocay. Ini kebanyakan, saya masuk separuh aja ya. Saya peran-peran masuk. Tumis, kita masukin taram. Suka seling makan sayur setiap hari loh. Ya. Kita untuk body balance, our nutrition balance harus makan. dan sayur setiap hari. Yang buat kita sehat. Saya lebih suka yang pakai yang material makanan lebih natural. Lebih green. So, lebih natural, lebih sehat untuk kita. Saya lebih suka masak sayur-sayur. cepat mengorang. Itu kasub anda posis. akan bawang sampai Oh, kita semua suka. Anak juga senang, soalnya anak seji. Makan sayur, pintar, semua makan. Biar dapat itu sehat ya. Sebentar lagi. Dari 2020 itu mulai ada COVID di dunia. Jadi kita harus sehat untuk sendiri yang imun sistem bagus. Untuk avoid virus. Jadi kita setiap hari makanan, it's very important. Kita harus makan yang natural, green, sehat makanan. Jadi aku lebih senang suka masak yang vegetable, yang natural material. Mama, sudah matang, kita disajikan. Ini yang menu kedua, tumis pocai dan telur asing. Selamat mencoba. 2 menu sudah Mama Sally sajikan di dapur Mama kali ini. Ada tumis tahu putih dengan edamame. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan menonton! Terima kasih telah 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 menonton!